Intro Yayasan pionir Nusantara diharapkan dapat membangun kinerja yang baik serta bersinergi untuk mendukung berbagai program pendidikan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah Aceh hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Benur Aceh Nova Iriansah dalam sebutannya saat meresmi kantor operasinya kantor baru Yayasan Pionir Nusantara di Gampung Baru Sabtu 24 November 2018 pagi menurut Nova meski kinerja sektor pendidikan Aceh telah mengalami peningkatan namun beberapa indikator pendidikan lainnya masih harus mendapatkan perhatian serius oleh karena itu Yayasan Pionir Nusantara bersama sejumlah lembaga yang selama ini fokus terhadap bidang pendidikan di Aceh dapat mendukung dan juga membantu pemerintah Aceh dalam upaya berbuat lebih baik lagi bagi dunia pendidikan Aceh selain itu sambung Nova angka harapan lama sekolah Aceh sudah mencapai 13,89 tahun sedangkan AHLS Nasional masih 12,72 tahun angka melek huruf AMH Aceh juga lebih baik yaitu berada di angka 97,74% jika dibandingkan dengan AMH Nasional yang berada di angka 95,38% terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!